Sebuah kapal berpenumpang 10 orang termasuk nahkoda kapal tradisional Semar Mesem, Karam, di sebelah utara Kepulauan Karang Beras Kecil, Kepulauan Seribu. Meski sempat rombang ambing di tengah laut, seluruh penumpang dan nahkoda berhasil selamat dan dievakuasi ke Pulau Tidung. Terima kasih telah menonton! Berencana menghadiri perayaan Kabupaten Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka. Namun sesampainya di lokasi, acara sudah selesai sehingga para penumpang memutuskan untuk kembali ke Pulau Tidung. Di tengah perjalanan, angin kencang disertai hujan besar membuat kapal tradisional Karam. Para korban sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Kepulauan Seribu dan sudah kembali sehat. Pada hari kemis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 4, subuh, kapal tradisional AKM Sembal Mesem ditumpangi 10 orang termasuk nahkoda dari Pulau Pramuka menuju Pulau Tidung. Dalam perjalanan, cuaca tiba-tiba angin kencang dan hujan dengan sudut pandang terbatas dan kapal terdampar Karam. Kemudian dilakukan evakuasi yang dipimpin kasus sektor Pulau Panggang, Besar Tasabok BP, Kelurahan Pulau Panggang dan Dangkar. Tidak ada korban jiwa, korban keseluruhan sempat dilakukan perawatan di RSUD Pulau Pramuka, namun saat ini sudah di dalam keadaan sehat.